Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Good afternoon guys How are you today? Are you happy now? Okay, see you later Baiklah anak-anak sekalian Bapak lanjutkan kembali Tentang pelajaran yang sudah Bapak berikan sebelumnya Dimana Bapak sudah menerangkan Tentang invitation card And greeting card Dan seterusnya Bapak akan meneruskan pelajaran selanjutnya Yaitu tentang yang akan Bapak terangkan disini I want to explain for you Akan Bapak akan menerangkan tentang How to use some Many Much Many Lot of Little And few Penggunaan Bagaimana untuk menggunakan some Bisa nanti bisa kalian lihat ya Tentang materi-materi yang akan Bapak berikan Di dalam pelajaran ini Yaitu penggunaan some Penggunaan ini Penggunaan much Penggunaan mini Penggunaan lot of Penggunaan little Dan penggunaan few Nah semuanya itu Bisa digunakan di dalam Atau kalian bisa nanti mempelajari tentang Benduk-benduk Kata benda Yaitu Contable dengan Uncontable Apa itu contable? Yaitu Kata benda yang dapat di Hitung Kalau uncountable Yaitu kata benda yang tidak dapat di Hitung Contoh kata benda yang dapat di Hitung Contohnya Orang Benda-benda Yang bisa di Hitung Yang ada di dalam Kelas Bermanya kursi Meja Dan seterusnya Sedangkan Untuk kata benda yang tidak dapat Hitung Yaitu Uncontable Nouns Untuk kata benda yang tidak dapat Hitung Contohnya apa Nanda sekalian Nah dalam kebutuhan sehari-hari Contohnya Kalau memasak Membutuhkan Garam Sal Sumpahnya Sugar Kalau kita minum Membutuhkan kopi Membutuhkan kopi Terus Di Terus Mil Dan seterusnya Nah itu Yang termasuk Dalam Kata benda Uncontable Noun Kata benda yang tidak dapat Hitung Sedangkan untuk kata benda Yang dapat Hitung Namanya Contable Nouns Untuk Kata benda yang dapat Dibetung Contohnya Table Chair Apalagi Nanda sekalian Nah Tentunya Kalian bisa Lihat sendiri ya Nanti Nah Sekarang Bapak akan melanjutkan Dengan pelajaran Yang Akan Bapak terangkan Disini Bisa Kalian Lihat Atau Baca Dialog Dibawah ini Ya Read the Dialog Mom and Dad Are going to Out of Town At home Ellie and Ed Must Cook Breakfast By Themselves Contoh Dialog Disini Antara Ed Dengan Ellie I'm hungry Let's see The fries Ellie What's In the fries Add There is Napple And Tomat There are Some eggs And Onions There is Some cheese Too Ellie Is there Any bottle Add Yes There is Some Ellie Is there Any oil Add No There is Not Ellie It's Son Delicious Let's Cook Then Hmm What's About Cooking Omelette With Some Eggs Onion And Cheese Nah Kira-kira Dialog Yang Di Atas Bisa Mengerti Nggak Anak Sekalian Tentunya Bisa Dipahami Ya Hungry I'm hungry Saya Lapar Let's See The fries Mari Sini Lihat The fries There is Napple And Tomat Nah Kamu Siapkan Tomat Dan Bumbunya Ya Untuk Membuat Suatu Makanan Yang Kalian Sukai Tentunya Kira-kira Membuat Apa Itu Anak Sekalian Bisa Kalian Rebak Sendiri Dialog Yang Sudah Sampaikan Tentunya Dialog Ini Dimana Kita Harus Membuat Sarapan Pagi Nah Dialog Seterusnya Read The Dialog Lita And Pirman Are In The Zoo Nah Lita Dan Pirman Ada Di Dalam Kebun Binatang Ya Lita Pirman Let's See The Elephant Pirman Oke Look There Are Many Visitor At The Elephant Cage They Like To See The Elephant Up Close Many People Try To Touch Each Trunk It Is Not A Wild Animal Lita Yes You Are Right Pirman I Think There Are Many Wild Animal At The Zoo For The Safety Or Visitor Wild Animal Are Keep In Clothes Kids Lita Ya There Are Many Warning Sides Around The Jew Especially Around The White Animal Nah Itu Dialog Tadi Menggambarkan Apa Nana Sekalian Yaitu Kita Kebun Binatang Melihat Gajah Dimana Para Pengunjung Biasanya Mendekati Kandangnya Kandang Gajah Dimana Kami Kita Biasanya Ingin Mencoba Untuk Menyentuh Belalainya Tapi Itu Tidak Boleh Ya Karena Gajah Adalah Termasuk Binatang Buas Juga Kalau Kalian Mengusik Binatang Yang Dianggap Berbahaya Tidak Boleh Untuk Mendekati Atau Dekat Dekat Dengan Binatang Tadi Tentunya Ada Peringatannya Mini Warning Sides Ada Tanda Tanda Peringatan Yang Ada Di Sekitar Kandang Binatang Buas Nah Dari Apa Yang Kalian Sudah Lihat Ya Mengenai Tadi Yang Bapak Sampaikan Yaitu Tentang Selanjutnya Bentuk There Is And There Are Ya Kalau Tadi Dialognya Nah Sekarang Bentuk Penggunaan Tentang There Is And There Are There Is And There Are Bisa Digunakan Untuk Menyatakan Sesuatu Orang Benda Hewan Dan Lain-lain Ya Bentuk There Is Digunakan Untuk Kata Benda Tunggal Sinyuler Sedangkan There Are Untuk Benda Jamak Atau Plural Ya Contoh Kalimat Positifnya There Is One Table In The Classroom There Are Three Chairs In The Classroom There Is Some Sugar On The Table Contoh Untuk Kalimat Yang Negatifnya Bisa Kalian Lihat Di Bawah Ini There Is Not Horse In The Field There Are Not Two Elephants In The Jew Contoh Kalimat Interpretifnya Is There Horse In The Field Yes There Is Are There Two Elephants In The Jew Nah Bisa Dijawab Dengan No Atau Yes Bisa Pelajari Itu Apa yang Sudah Bapak Sampaikan Tadi Tentang Penggunaan Bentuk There Is Dan Bentuk There Are Dimana Anak-anak Sekalian Penggunaan There Is Adalah Untuk Benda Yang Tung Yang Tung Sendakan There Untuk Benda Yang Lebih Daripada Sat Duh Atau Bentuk Jama Ya Kalau Bentuk Dua Namanya Sinyuler Kalau Bentuk Jama Namanya Plural Ya Nah Untuk Seterusnya Untuk Sekalian Yang Akan Bapak Sampaikan Atau Bapak Terangkan Disini Ya Yaitu Penggunaan Tentang Penggunaan Some Ya To Explain For You Use Some And Any Ya Penggunaan Some Dan Penggunaan Any Some And Any Are Used To Indicate The Quantity Of Something Some Is Used Affirmative Sentence It Is Replace Which Any In Negative And Interrogative Context Nah Untuk Some Hanya Digunakan Dalam Bentuk Kalimat Positif Saja Ya Sedangkan Untuk Negative Dan Interrogative Biasanya Menggunakan Ini Nah Contoh Di bawah Ini Anak Sekalian Bisa Lihat Ya Example I Have Some Apples And Some In The Respirator Nah Itu Penggunaan Sam Nah Sekarang Untuk Penggunaan In I Don't Have Any Orange And Any Soy Milk Nah Itu Penggunaan Ini Seterusnya Can I Have Some Water Please Can I Have Any Some Water Please Nah Ada Any Jadi Any Digunakan Untuk Kalimat Negatif Dan Mitro Ketip Sedangkan Some Hanya Untuk Kalimat Positive Seterusnya Anak Sekalian Tentang Penggunaan Yang Bisa Diterapkan Pada Kata-kata Selanjutnya Dimana Kita Bisa Menggunakan Match Kita Bisa Menggunakan Mini Kita Bisa Menggunakan Lock Up Dan Kita Bisa Menggunakan Little Dan View Baiklah Anak Sekalian The Word In Word Are Quantic Quantic Pairs They Are Used With Nones To Show Demons Of Something Kata-kata Yang Bisa Digunakan Di Dalam Menunjukkan Jumlah Dalam Sesuatu Benda Kita Bisa Menggunakan Dengan Kata Match Kata Match Hanya Digunakan Dalam Uncountable Nones Apa Nakses Kalian Uncountable Nones Kalian Sudah Mengertikan Sebelumnya Sudah Bapak Sampaikan Yaitu Untuk Kata-kata Yang Tidak Dapat The Segment Request Match For We Doesn't Have Much Time How Much Money Do You Want Berapa Banyak Uang Yang Kamu Ininkan We Use Many Plural Nouns Sedangkan Untuk Penggunaan Many Yaitu Untuk Kata Benda Yang Dapat Dihitung Tapi Bentuknya Jama Uncle Yoga Breach Many Chicken In The Hiss Farm Ya Paman Yoga Memberi Makan Apanya Itu Chicken Memberi Makan Ayam Di Di Ladang Ya Lian Nones Many Students At The School Lian Nones Many Students At The School Ya Jadi Katam Ini Hanya Digunakan Untuk Kata Benda Yang Dapat Dihitung Atau Dikatakan Apa Kata Benda Yang Dapat Dihitung Nones Sekalian Yaitu Contable Nones Kalau Yang Dihutup Itu Namanya Uncontable Nones Seterusnya Nones Sekalian Ya How Many Eggs How Many How Many Eggs Do We Need Berapa Banyak Telur Yang Kamu Butuhkan We Use Lot Of All Type Of Nones Kita Menggunakan Lot Of Kalau Tadi Menggunakan Match Menggunakan Mini Sekarang Menggunakan Lot Of Kalau Lot Of Digunakan Boleh Untuk Uncontable Nones Boleh Untuk Contable Nones Jadi Bisa Dua-duanya Kalau Lot Of Untuk Kata Benda Yang Dapat Dihitung Dan Untuk Kata Benda Yang Tidak Dapat Dihitung Ya There Are Lot Of Trees There Is Lot Of Bridge On The Table Are There Lot Of People There Nah Itu Ya Much And Lot Of Without Nones Jadi Kalau Lot Of Itu Bisa Digunakan Untuk Kedua-duanya Contoh Untuk Kalimat Seterusnya I Like Reading So I Go To The Library Lot Of Lot My My Mother Is Away In Australia I Miss Her Very Much Jadi Dua-duanya Ya Lot Of Nah Sekarang Yang Terakhir Ya Yaitu Tentang Penggunaan Pew And Little Apa Artinya Anak-anak Sekalian Kalau Tadi Many Much Lot Of Itu Menunjukkan Jumlah Ya Menunjukkan Jumlah Benda Yang Lebih Daripada Satu Sama Pew juga Pew Liter Juga Menunjukkan Jumlah Tapi Artinya Sedikit Ya Sedikit Itu Bukan Berarti Satu Ya Tapi Lebih Daripada Satu Ya Pew Liter Itu Artinya Sedikit Kalau Much Many Lot Of Itu Artinya Banyak Ya Banyak Juga Ya Sama Artinya Lebih Daripada Satu Ya Pew Men Some But Not Many Nah Tapi Pew Bukan Maksudnya Sama Dengan Many Ya Artinya Tidak Sama Ya Kalau Pew Sedikit Kalau Many Artinya Banyak Tapi Pew Follow By Plural Uncontable Nouns Jadi Tapi Pew Itu Menunjukkan Plural Artinya Kata Benda Lebih Daripada Satu Bendanya Contoh I Have Been In Bali In A Pew Days Saya Berada Di Bali Beberapa Hari Ya Bukan Jadi Kata Pew Itu Bukan Berarti Sehari Ya Tapi Lebih Daripada Satu Hari A few Days Beberapa Hari Ya I Can Speak A few Words Of Korean Saya Dapat Berbicara Saya Dapat Berbicara Dengan Sedikit Memakai Bahasa Korea Ya I Buy A few Storybook Saya Membeli Beberapa Buku Cerita Nah Itu Mengenai Penggunaan Pew Ya Jadi Pew Hanya Digunakan Untuk Apa Sekalian Kalau Dari Apa Yang Bapak Sampaikan Atau Yang Bapak Bacakan Tadi Mengenai Contoh Katanya Yaitu Pew Hanya Digunakan Untuk Contible Noun Untuk Kata Benda Yang Dapat Dihit Nah Seterusnya Nah Sekalian I Little Mean Some But Not Much Little Followed By Uncountable Noun Example Nah Sedangkan Kata Little Tidak Sama Dengan Kata Much Ya Kalau Much Itu Menudukan Jumlah Ya Dalam Arti Banyak Kalau Little Dalam Arti Sedikit Ya Sedikit Bukan Berarti Satu Tapi Lebih Daripada Sat Satu Little Followed By Uncountable Nouns Nah Sedangkan Little Hanya Dipakai Untuk Uncountable Nouns Atau Kata Benda Yang Tidak Dapat Dihutuh Contohnya I Drink A Brute Juice With Little Sugar Saya Minum Juice Buah Ya Dengan Sedikit Gul Gula Ya Jadi Pakai Juice Itu Gulanya Sedikit Saja Ya Jangan Banyak Banyak Kalau Tau Banyak Berarti Man Manis She Speak Little Korean Nah Saya Sedikit Berbahasa Kok Ya Ya He Gives Little Help To Me Ya Bisa Memberikan Pertolongan Hanya Sedikit Saja Untuk Saya Kata Little Berarti Artinya Sedikit Ya Tapi Untuk Uncountable Nouns Benda Yang Tidak Dapat Dihitung Nah Itu Anak Sekalian Apa Yang Sudah Bapak Sampaikan Mudah Mudahan Kalian Bisa Mengerti Apa Yang Sudah Bapak Terangkan Tentang Penggunaan Contable Dengan Uncountable Dimana Kita Dalam Penggunaan Uncountable Ini Menggunakan Some Ini Ya Lot Of Much Many A few Dan Little Ya Kalian Bisa Dimengerti Bukan Ya Baiklah Kalau Kalian Sudah Mengerti Do you understand Ya Tentunya Yes I understand It's okay Time's up Bapak Akhiri Saja Dan Ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke See you later again Goodbye Bye 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 Terima kasih.